JAKARTA Jakarta, ibu kota Indonesia yang sangat luas. Jakarta merupakan perpaduan budaya, sejarah, dan komunitas yang bersemangat. Di pusat kota ini, terdapat sebuah permata tersembunyi, Pasar Santa. Pasar Santa merupakan simbol budaya yang terus berkembang. Terima kasih. Oke. Sebenarnya Kemenkan ini kolektif dari beberapa chef. Nah, kita itu tadinya punya private dining untuk diplomat dan lain-lain gitu. Akhirnya, tapi kayaknya private dining itu gue berpikir dan teman-teman juga berpikir kalau private dining itu bukan sustainable business model. Jadi, kita juga jualan dessert di private dining itu. So, kita start bikin dessert-dessert dan ternyata orang suka. Jadi, kita buka Kemenkan. Awal mulai buka toko di sini itu gara-gara pandemi. Terus, karena memutuskan untuk desain dari kantor. Akhirnya, karena basically, emang lebih suka di dunia FMB. Jadi, jadinya memutuskan untuk buka bisik ini di Pasar Santa dan sebelum memilih Pasar Santa, kita juga research dulu. Awalnya kan juga Pasar Santa ini doing di tahun 2014. Terus, 2022 awal buka pun itu gue ke sini, ternyata Pasar Santa itu masih seru dan akhirnya memutuskan untuk buka di Pasar Santa. Dan sampai sekarang masih stay di Pasar Santa. Akhirnya buka di Santa karena pada saat Santa naik di 2014, gue pun udah tahu. Waktu itu udah jualan tapi masih kuliah dan gue nggak mau mencampurkan fokus kuliah gue sama usaha. Setengahnya kayak udah jadi wishlist. Emang kayak, oh ini kayaknya someday gue bakal di sini deh. Karena ini kayaknya market gue masuk dan... Jadi, emang udah tahu dari awal. Jadi, di tahun 2015 itu gue membuka store atau bisa kita bilang sebagai offline store. Di mana pertama kali itu di bawah. Di tahun segitu tuh, 2015 terbilang Pasar Santa cukup hype pada zamannya. Hmm, sebenarnya kenapa Pasar Santa? Karena Pasar Santa ini kan beda ya dari pasar-pasar lain pada umumnya gitu. Di sini tuh banyak banget toko-toko yang unik kayak adik vinil, terus toko buku pun ada. Serta makanan-makanan di sini juga banyak dari unik unik. Jadi, kita tuh terlalu takut untuk buka di sini gitu. Kalau orang mikir, nah melewat di pasar gitu. Ini tuh bukan pasar ya kayak biasanya. Jadi, kita berani. Apalagi, lu beberapa tahun lalu kan setelah bumi juga ya, Pasar Santa. Jadi, warna Pasar Santa tuh lumayan tinggi menurut gue. Orang-orang juga sebenarnya cukup banyak yang tahu lo Pasar Santa. Jadi, makanya dari sini kita mau buka di sini. Sebenarnya kalau persaingan, kita di sini sama-sama kolaborasi sih. Bener-bener kolaborasi. Jadi, gue dan Ustadz, gue dan tokoh-tokoh lain itu berkolaborasi. Kita event jalan bareng, kita bikin event bareng. Jadi, kalau misalkan untuk marketing, kadang gue nggak cuma marketingin toko gue, tapi juga marketingin pasarnya sebenarnya. Jadi, persaingannya sehat aja sih. Karena Pasar Santa berbasis komunitas, jadi satu sama lain itu saling komunikasi, saling kolaborasi, dan saling mempromosikan satu sama lain. Jadi, ya ada keuntungan dari situ juga sih. Jadi, konsisten sama belajar dengan target market yang ada di Santa. Kayak customer yang datang tuh, yang gimana sih, yang kasarnya daya belinya tuh yang gimana sih. Jadi, belajar dari situ dan tetap konsisten dan menjual mungkin something yang menarik dan unik. Mungkin pas awal-awal dari kita buka ya, di mana tahun segitu sih bisa dibilang banyak banget toko vinyl di Pasar Santa dan di Blok M. Bahkan online store jadi satu hal yang menurut saya pribadi tantangan. Karena kita harus menyamakan harga dengan mereka pastinya, dengan kos yang kita keluarkan lebih besar, tapi harga dan barang sama. Jadi, mungkin dari kualitas kali ya yang kita pertahankan sama pelayanan dari toko kami gitu. Bagaimana caranya kita pertahanin kepuasan pelanggan biar tetap dia balik lagi ke sini, dari mulut ke mulut, dari testi ke testi. Jadi, pelanggan juga tetap balik lagi ke sini. Sama di sini tuh, di sini tuh satu-satunya gitu industri yang ada sih di Pasar-Pantai. Waktu itu tuh sempat ada ya. Satu ya? Satu. Terus, mereka akhirnya hubung nggak buka lagi dan kita masih bertahan. Konsisten aja sih. Konsisten aja sih, makanya kita masih bisa bertahan. Sebenernya gue sama toko ini, gue nggak pengen tadinya tidak mencari impact besar. Gue di sini, jualan di jualan gluten-free ya untuk orang-orang yang mungkin punya gluten-coron yang nggak bisa menghanti. Tapi kalau impact terbesar ya, pada waktu itu sempat ada food vlogger main kesini, viral, dan impact-nya mungkin target-market kita penetrate di situ ya. Dari, ya mungkin kalau bisa gue bilang profit kita naik 1000%. Impact terbesar kesempatan sih lebih besar impact sih. Kayak lebih ke membawa suasana pasar santai yang tadinya cuma flat aja. Jadi kayak ada suasana baru yang bisik dengan konsep yang clear dan sedikit pinky di tengah-tengah pasar yang banyak yang unik-unik. Jadi, tambah dikenal orang sih. Gitu. Dampaknya itu menurut saya pribadi nggak langsung ada saat 1, 2, 3 tahun. Tapi mungkin 7 tahun ke depan atau 7 tahun kemudian lah ya. Yang dimana baru berapa tokoh gitu yang kalian mungkin tahu kemarin, Ed Sheeran ke toko yang lainnya juga. Cuman pada saat 2024, awal tahun itu jadi buah atau dampak yang kita udah konsistensikan dari tahun ke tahun. Jadi banyak banget influencer yang pengen kesini dan beberapa pengen media yang wawancara. Impactnya lebih ke awareness aja sih ya. Pasok santai ini kan yang datang kayak dari masing-masing kayak turis, Orang-orang yang ngomong-ngomong di sini gitu. Tentunya turis pun sempat ada nail art juga sama kita di sini. Dan akhirnya mereka tahu di sini tuh ada tempat nail art. Maksudnya orang luar tuh bisa sampai tahu loh ada nail art. possibility walk-innya lebih tinggal daripada tempat-tempat lain gitu. Benar-benar banyak banget. Orang berbagai macam rupa dari berbagai macam tempat juga. Dari luar daerah, luar kota ataupun luar negeri datang ke pasar santan gitu. Jadi mungkin dari segi awarenessnya ya dapat awareness dari banyak orang yang datang ke sini. Mungkin kalau tentang terbesar karena market gue tuh sangat segmented. Dan karena udah marketnya segmented, bahan baku yang gue pakai juga nggak bisa sembarangan. Karena gue jual ke orang-orang dengan niche medical yang khusus. Jadi gue harus jual ke market yang sangat segmented dengan price point yang sangat tinggi. Jadi mungkin tantangan terbesarnya itu. Dan orang tuh belum tahu gluten free itu apa. Apalagi itu di Jakarta. Jadi tata tersebut adalah gimana caranya nge-educated marketing. Memarketingin gluten free ini sendiri. Dan nyetir stigma kalau healthy food itu nggak enak. Tantangan sih tidak ada ya. Mungkin cuman kayak sulitnya lahan di pasar sih. Kayak lahan parkir segala macemnya itu. Kadang bukan orang yang ke pasar tujuannya malah pacar di pasar. Jadi kayak menyulit centa atau customer yang mau berkunjung ke pasar santan. Lebih ke, ya itu lagi sih kembali lagi ke konsistensi diri aja. Kayak lebih ke jam operasional buka. Harus bener. Walaupun di santai itu dibebasin. Kita buka jam berapa, tutup jam berapa. Tapi kayak tetap aja harus harus di stand. Biar orang tahu kayak. Oh misalnya akrab tuh bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa. Oke. Oh akrab tuh hari ini buka nggak ya. Nanti tuh kalau tiap hari buka. Yaudah memang harus tiap hari buka aja. Kalau tantangan terbesar di santai sendiri ya. Sebenernya nggak terlalu enak sih. Paling kayak sama-sama pasar aja sih. Kayak kebersihan mungkin ya. Terus paling susah pasang wifi. Susah pasang wifi. Terus sama ada beberapa customer juga yang suka meragukan nih. Ini nalatnya bener di pasar gitu. Mereka yang nggak tahu pasar santai kan mikirnya kayak pasar gitu. Paling gitu sih. Karena pasarnya masih kentol banget gitu. Karena kan udah semua orang tahu pasar santai tuh kayak apa sih. Masa gue nalerti pasar sih. Mereka belum tahu pasar santai seperti apa. Kalau misalkan untuk Kemenkan ya selama ini. Masih sosmed salah satunya. Tapi juga door-to-door. Gue bener-bener di Kemenkan G2B-nya harus jalan. Gue jualan ke organic market segala macem supply. Kalau pemasaran saat ini. Kita masih door-to-door. Old school banget. Gaya marketingnya Kemenkan. Jadi profit di sini itu. Bisa dibilang profit hal-hal. Uang aslinya ya B2B-nya. Kalau strategi pemasaran yang bisa pakai. Selama software sih. Kita menggunakan kayak lebih ke. Apa ya. Mode-to-mode lah dari teman-teman. Dari atau customer yang awalnya gak tahu bisik. Terus ternyata nyobain bisik. Oh ternyata oke juga nih. Terus ya bikin video. Tentang bisik lah segala macem. Ya itulah kita pakai strategi. Memanfaatkan sosial media yang ada sih. Sosial media menurut saya pribadi. Dari secara keseluruhan kemasaran itu. Adalah. Bisa dibilang. Powerful banget. Jadi. Enggak. Semua orang sekarang. Pasti punya sosial media. Ada. Ada juga sih. Untuk kalangan mungkin. Di. Umur 55 ke atas. Itu yang masih tradisional. Tapi. Kalau dibilang. Target dari market. Toko kami itu adalah. Di bawah umur 50an gitu ya. Di mana. Kayaknya. Kita harus. Lebih. Expand. Dan lebih. Fokuskan. Ya di sosial media. Software sih. Kita biasanya mengundang. Ya sosmed. Kita mengundang POL. Terus kita. Kalau naikin ads juga. Kayak gitu-gitu. Dan itu. Kita ikut top-up market. Bajar. Itu impact banget sih. Untuk top-up market. Selalu update. Dengan barang baru. Dengan. Apa ya. Lebih ke. Ada. Something yang. New. Tapi tetep. Eee. Konsisten dengan. Trade market. Intinya kita harus punya ciri khas juga sih. Gitu. Sama kayak. Eee. 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 Bisa di boost juga dengan. Eee. Para-para influencer. Mungkin temen. Saya cek kayak. Sebenernya paling. Menurut aku lebih. Paling efektifnya. Maksudnya gak pernah. Gak pernah. Gagal. Ya mulut ke mulut. Itu kayak. Kayak. Gak pernah gagal. Sebenernya ya. Kalau. Kita cuman ngeliat. Gimana. Ripple efek. Dari. Eee. Media sosial itu sendiri kan. Sebenernya gue. Eee. Mengembalikan media sosial itu. Cuman jadi. Ke essence nya. Yaudah. Ini. Sarana gue menyampaikan pesan aja. Kita ada menu baru. Kita ada menu apa. Kita lewat sosnet. Gimana gimana. Gimana gimana. Kita belum sampai situ sih. Eee. Kalau. Bisi sendiri. Lebih memanfaatkan. Eee. Instagram ads. Kayak. Kita mungkin ada. Menu baru. Terus kayak. Misalnya lagi. Kita ikut event. Segala macam. Kita kayak. Ngeposting di. Instagram. Dan. Balik lagi. Sama. Platform-platform. Sosial media yang ada sekarang. Seperti. Tiktok. Segala macam. Biar. Kita manfaatkan dari situ sih. Customer-customer yang bikin. Kayak nge-review. Atau bikin tentang. Pasar Santa. Ya. Kita. Ambil. Sisi. Apa. Eee. Targetnya dari situ. Itu sih aja sih. Sama. Paling konsisten ya. Konsisten dari produk yang kita jual sih. Kalau. Konsisten itu. Kita bertahan. Pasti kan kayak. Customer akan balik lagi. Oh. Tahu nih. Di sini. Eee. Ada. Ada. Ice cream. Dan. Ilang basic pun. Juga salah satu. Cuma satu-satunya. Yang jual. Desert. Ice cream. Pasar Santa. Hai. Gue. Sihan. Dari Kemenkan. Di Pasar Santa. Kalau lo mau order. Segala macam. Bisa langsung ke. Instagram kita. at. Kemengkan. Kita gak ada di Gojek. Untuk mampir ke Busy. Extreme. Pasar Santa. Topo gue di lantai paling atas. Topo aircraft. Gampang kok. Nemuinnya. Banyak. Kelihatan lah. Kita ada di lantai satu. Di posisinya di samping. Topo-topo. Yang gue rasain. Ketika gue lagi di Pasar Santa. Lebih seru sih. Sebelum direvitalisasi. Jadi gue bisa bilang. Ya. Lebih seru lah. Dari sebelumnya. Kalau yang berbeda. Itu kan sekarang. Banyak toko-toko yang jual. Handmade. Terus kayak. Barang-barang vintage. Itu yang beda sih. Dari pasang lain. Asik sih. Kadang beberapa. Baju-baju. Atau telan-pelan. Yang gue cari. Itu ada di sini. Kalau toko favorit. Itu paling ke. Barang-barang vintage. Yang mungkin handmade. Kalau gak kesannya sih. Kurang oke. Kalau ke Pasar Santa. Saran. Menurut gue sih. Lebih banyak kegiatan. Kalau event-event. Di Pasar Santa. Biar pengunding juga seru. Terus sama. Paling. Dikipas lah ya. Karena. Gerah banget. Itu aja sih. Perubahan Pasar Santa. Hingga menjadi sekarang. Diborong dengan adanya. Perubahan sosial. Yang dibasarkan. Pada teknologi. Perubahan sosial masyarakat. Yang terjadi. Di Pasar Santa. Terunak adanya. Sosial media. Yang semakin pesat. Pasar Santa dipilih. Untuk menjadi tempat hangout. Bagi anak-anak muda Jakarta. Kini. Pasar Santa. Kembali hadir. Menjadi daya tarik perubahan. Yang berkombinasi. Pasar tradisional. Dan Pasar modern. Yang dipilih. Anak muda. Untuk tempat hangout. Ataupun berbelanja. Di Pasar Santa. eded. Apakah tempat hangout berjana com安全. Dan Pasar. Dan Pasar Santa. Dan Pasar Santa. 있는 episode. Includingacia. How birthday? Luang bang bang ban Devista. Kiniaraba Rola. yok 797 00s. Jan Tas dollar.